Intro Ya, seseorang bertanya pada saya bagaimana caranya mengolah pikiran yang tidak mau diam, tidak mau berhenti Katanya susah untuk fokus, susah bermeditasi, susah melakukan sembahyang, berdoa Karena pikirannya tidak pernah fokus Nah, sehingga ia merasa gagal katanya dalam bermeditasi Nah, sebenarnya pikiran manusia seperti sifat dasarnya manusia ya Seperti gula yang rasanya manis, garam yang rasanya asin itu tidak bisa dipisahkan Pikiran juga tidak bisa diam Itu adalah sifat dasar pikiran ya Kalau pikiran diam artinya mati ya Nah, artinya bahwa pikiran itu bisa dia meloncat kemanapun ia mau Nah, ketika kita belajar untuk melakukan suatu teknik meditasi bilang begitu Tentu ini harus kita perhatikan ya Jadi ini bukan tentang mengajak si pikiran itu fokus Memaksa-maksain begitu ya, fokus ke satu titik Supaya ia tidak melompat Ya, paling tahan 6 detik, 5 detik Atau malah tidak pernah terjadi ya Nah, tapi ketika nanti pikiran itu sudah tenang begitu Justru Kata fokus atau mungkin kata hening begitu ya Terjadi dengan mudah Ya, bahwa pikiran itu punya sifat dia bisa meloncat ke masa lalu Bisa meloncat ke masa depan Menimbulkan keinginan Atau mungkin kekhawatiran Atau ketidakyakinan ya Atau ke masa lalu Menimbulkan kesedihan Kalau ingat sambal suatu yang hilang Menimbulkan rasa marah Rasa kecewa Rasa tidak berharga Rasa tidak diinginkan Rasa putus asa Dan sebagainya Rasa-perasaan yang menghambat Ya Nah, walaupun memang dalam pikiran ada tentu perasaan-perasaan yang positif Pikiran-pikiran yang positif ya Rasa yakin Rasa percaya diri Rasa nyaman Kemudian happy Rasa menerima Memaafkan Mencintai Dan lain sebagainya Ya Nah, tentu ada benturan-benturan nih Antara pikiran yang menghambat Dan perasaan yang menghambat ya Dengan pikiran yang mengadung perasaan yang mendorong Nah Inilah yang perlu kita amati Artinya supaya kita dalam langkah bekerja ini Terasa nyaman begitu ya Maka pikiran-pikiran itu harus kita amati Nah, jadi Kalau kita duduk nih Duduk tenang Misalnya saya mau Menenangkan pikiran Karena saya merasa tegang Stress Karena kondisi Tidak baik ya Dalam kondisi tidak baik kan Wajar pikiran kita meloncat-loncat Nah Kalau kita bisa tahu pikiran itu meloncat Sangat bagus Artinya pada saat dia meloncat Misalnya loncat nih Loncat tiba-tiba ke hari yang kemarin Atau loncat tiba-tiba ke seseorang Atau kejadian tertentu Jadi kita sudah dapat bonus itu Karena kalau sudah jelas Bentuk pikiran itu Tinggal kita amati Lalu diam sejenak ya Jadi diam sejenak Kemudian rasakan perasaan yang muncul Dari pikiran itu Ya Nah, kalau kondisi kita lemah Ini lemah Artinya Napasnya pendek Begitu ya Lagi capek Ini sulit melakukan ini Melakukan Mengamat saja sulit Bahkan apa isi pikiran itu Tidak jelas ya Karena saking Lemahnya Tegangnya banyak pikiran Tapi energinya lemah Nah, disitu Kita bisa bantu dengan Olah nafas dulu Atau olah gerak sedikit Ya, olah gerak sedikit Lalu lakukan relaksasi Plak, begitu ya Baru amati Kalau saya sendiri sangat suka Mengamati pikiran saya itu Sesaat sebelum tidur Ya, jadi kepala saya dibantau Saya mengamati Begitu Ya, pas Kadang-kadang bahkan Saya secara sengaja mencari Ya Jangan-jangan gitu ya Ada pertanyaan Apa sih yang saya pikirkan Saya cari sengaja Misalnya orang nih Tentang orang Coba saya ingat seseorang Perasaan saya gimana ya Oh, kayak gitu Perasaan saya Ikhlasin ya Terima Ijinkan perasaan itu hadir Jaga jarak dengan pikiran Letakkan pikiran itu Ya Ganti orangnya Misalnya ya Atau mungkin ada Ketakutan nih Apa sih yang saya khawatirkan Coba saya ingat-ingat Tuh Besok saya gini-gini Gini Aduh, kok saya rasa cemas ya Gak iya begini ya Gak iya begitu ya Nah, itu tanya terus Karena pikiran itu sudah terjadi Tapi kita abaikan Nah, dia akan mengganggu kita nih Kita jadi susah tidur Jadi tegang ya Karena Pikiran itu mengganggu kita Nah, kadang Kalau kita Dalam posisi tidur ya Setelah Isi pikiran kita itu Kita rilis beberapa Kadang-kadang kita tertidur Ya Nah, kalau Anda Sengaja mau melakukan ini Dengan duduk Dengan posisi duduk ya Bukan tidur Bukan relaksasi Tapi tidur Yang nyaman Ya Ada kondisi tulang belakang Yang lurus Ya Orang sering menyebut Dengan istilah meditasi Ya Kalau saya lebih suka Dengan istilah kontemplasi Atau Perenungan Begitu ya Merenungkan pikiran Lewat 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 Di titik tertentu ya Kalau Anda beruntung nih Kalau Anda beruntung dan berjodoh Ada mungkin melampaui itu Pikiran itu terlampaui Ya Nah, dengan terlampauinya pikiran Ini susah diceritakan Mesti alami sendiri Ya Anda mungkin merasakan sesuatu Yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya Rasa tenang Rasa nyaman Rasa hening Rasa nikmat Ya, saya bilang itu rasa bahagia Ya, kebahagiaan Itulah sebenarnya inti dari kebahagiaan adalah Saat kita mampu melampaui si pikiran Dan kita berada di situ Ya Merasakan, melihat Jadi kita yang mungkin saja tidak kita kenali sebelumnya ya Merasakan kehadiran Sehingga muncul suatu kebahagiaan yang Filipi Diceritakan Nah, ini tentu tidak bisa dicari ya Pokoknya lakukan saja di tingkat pikiran dan perasaan Kalau memang tercapai terima Tidak juga tidak apa-apa ya Kalau di teknik-teknik lain ya Biasanya sebelum Sebelum mengamati pikiran dan perasaan Dia bangkitkan dulu itu dirinya Baik dengan bergerak Atau kalau orang yang suka dengan mantra Bermantra ya Kalau suka mungkin dengan doa Berdoa sebelumnya Apapun itu yang tujuannya Membesarkan sesuatu Ya, diri kita di dalam Bilanglah energi itu semakin besar Kemudian kita lampaui pikiran dan perasaan Maka lebih mudah menemukan diri kita yang itu Ya, selamat mencoba Semoga pikiran berisik Anda Tidak terus mengganggu Ya, ingat Pikiran berisik adalah ciri Bahwa dia ingin didengarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!